Hai Oke dan untuk aplikasinya kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah inilah untuk tampilan dari website perpustakaan itu sendiri jadi disini ada beberapa menu dan ada beberapa fitur dimulai dari halaman body footer dan headernya disini untuk menunya menunya ada menu dashboard terus juga data master terus data transaksi data pengguna laporan di data master sini ada beberapa submenu ini juga ada data lokasi buku data buku data anggota terus di data transaksi nah ini untuk data transaksi dan data penggunaan ini ini untuk data penggunanya laju untuk ini laporan bukunya yups dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi perpustakaan Oke tepat banget kali ini kita akan belajar tentang hal itu jadi untuk teman-teman semua mungkin yang masih baru berkunjung ke channel ini silahkan teman-teman klik berlangganan agar teman-teman semua tidak ketinggalan input terbaru dari channel ini dan satu hal lagi buat teman-teman semua saya garis bawahi di channel ini membahas tentang programming design dan seputar YouTube Oke guys langsung kita next ke langkah selanjutnya disini untuk file codingannya sudah saya persiapkan ya teman-teman jadi lebih tepatnya saya mendemokannya saja jadi nanti silakan teman-teman perhatikan untuk cara instalasi dan setting-setting yang lainnya silahkan teman-teman perhatikan baik ini untuk tampilan dari codingannya ya teman-teman kira-kira seperti ini nanti setelah terbagi teman-teman yang membutuhkan mungkin nanti akan saya share silahkan tulis aja di kolom komentar ketika sudah teman-teman sudah mendownloadnya silahkan nanti teman-teman simpan si folder project codingan ini di exam di htdoc yaitu di sini ya teman-teman masuk ke exam silahkan teman-teman cari exam dimana teman-teman menginstall exam pipinya ya kalau disini saya contoh menginsal exam pipinya lokalnya di lokalde lalu masuk ke lokalde lalu masuk ke exam setelah masuk ke exam lalu masuk ke htdoc nah setelah di htdoc silahkan nanti teman-teman pastikan saja atau simpan disini folder project codingannya karena htdoc ini yaitu tempat penyimpanan file folder codingan Oke saya rasa mungkin teman-teman sudah paham kalau misalkan belum paham silahkan ulangi lagi dari awal Oke next itu saja yang pertama ya kita langsung menuju ke langkah selanjutnya nah ini untuk file codingannya di sini saya akan review secara semintas ya teman-teman untuk file folder codingannya disini ada beberapa folder ada folder image yaitu gunanya nanti untuk image untuk gambar-gambar ya di websitenya ya jadi nanti disimpan disini terus juga disini untuk asetnya disini ada font dan CSS nya itu untuk stylenya lalu sini ada folder laporan yaitu nanti gunanya untuk di menu laporan terus juga disini ada page jadi ini folder page yaitu nanti akan ditampilkan di frontend di page nya ya teman-teman jadi ini ada folder buku lokasi pengguna dan transaksi dan yang terakhir disini masih banyak sebenarnya ya teman-teman dan databasenya juga sudah saya simpan satu folder disini silahkan nanti teman-teman perajari saja dan yang terkala penting yaitu disini ya teman-teman di file login ya terus juga di indeks ya ini ya nanti teman-teman silahkan setting ya kalau dirasa sudah benar untuk file ininya tapi sebenarnya nanti teman-teman tidak usah outtrack-outtrack lagi untuk file codingannya untuk file codingannya silahkan teman-teman perhatikan saja step-stepnya agar teman-teman nanti tidak ada terkendala saat proses instalasi Oke guys next kita ketahap selanjutnya yang pertama kita teman-teman silahkan hidupkan dulu exam pipinya ya kita hidupkan dulu examnya di sini silahkan teman-teman hidupkan saja apa cedana SQL nya hingga berwarna ke hijau-hijauan ya tinggal klik start-start saja dengan satu catatan di sini ya teman-teman untuk untuk exam pipinya silahkan teman-teman ini ya instalkan exam pipi yang support php5 nah ini teman-teman yang paling atas ya p3.2.2 ya silahkan teman-teman instalkan exam yang ini ya jangan ekstrem exam yang lain karena kalau misalkan menginstalan exam yang lain teman-teman nanti akan ada beberapa kendala saat proses penginstalasian Oke next kita lanjut ke langkah berikutnya setelah kita menghidupkan examnya lalu kita akan membuat database terlebih dahulu dengan cara seperti apa lalu kita buka browser saja Oke kita masuk ke browser kita akan membuat database baru dengan silahkan teman-teman ketikan saja sini localhost lalu slash phpmyadmin kita klik enter saja Oke tunggu hingga prosesnya kita dibawa ke halaman phpmyadmin ya Oke setelah kita masuk ke phpmyadmin langkah selanjutnya kita teman-teman kita akan membuat database baru ya di sini dengan mengkliknya saja disini ya di sebelah pojok ya kita kliknya saja untuk membuat database baru dan disini isikan nama database nya harus sesuai dengan nama yang ada di file coding yang itu ya di sini ya teman-teman itu db perpustakaan ya.skl Oke untuk mempermudah kita rename saja lalu kita ctrl C dan kita kembali lagi dan silakan teman-teman pastikan saja disini yaitu dengan nama db perpustakaan jangan sampai salah ya teman-teman karena ini sudah disetting di file config ya Oke eh silakan langkah selanjutnya tinggal klik buat karena disini saya sudah membuatnya maka saya tidak akan membuatnya lagi silakan teman-teman teman-teman tinggal klik yang ini saja yaitu klik create yaitu klik buat dan setelah klik buat nanti silakan teman-teman klik import ya Oke klik import dan klik kos file sini cari file database dimana teman-teman simpan yaitu di folder codingan yang tadi ya teman-teman dan selanjutnya tinggal teman-teman klik go saja atau klik kirim dan tunggu beberapa saat hingga proses instalasi database nya selesai Oke kita akan coba lihat karena disini saya sudah membuatnya yaitu dengan tadi nama db ya db perpustakaan nah ini ya teman-teman kita akan coba buka nanti setelah teman-teman install tampilannya akan seperti ininya untuk tampilan database dari aplikasi perpustakaannya disini ada beberapa tabel ada ini nih ada tabel anggota tabel buku lokasi transaksi dan user Oke next setelah kita membuat tabel database nya kita akan mencoba mengkonfile folder project codingannya dengan cara silahkan teman-teman ketikan saja localhost di set engine nya ya lalu slash nama folder project codingan itu yang ini ya teman-teman jangan sampai salah ya itu perpustakaan untuk bermudah kita rename saja kita kontrol C lalu kita kembali dan kita pastikan saja disini nah ini untuk memanggil folder kodingannya dengan mengetikkan localhost perpustakaan lalu kita klik enter saja baik dan kita dibawa ke halaman login ya disini kita akan login ke websitenya dan disini untuk username dan passwordnya sudah saya set untuk mempermudah teman-teman semua dengan username admin dan pasu juga admin Oke kita ketika klik login saja admin lalu pasunya juga admin kita copy saja Oke lalu kita klik login saja baik teman-teman dan inilah untuk aplikasi perpustakaan berbasis website disini ada beberapa menu ada menu dashboard data master data transaksi data pengguna dan laporan Oke kita cek satu persatu ya menu permenu Oke kita masuk ke menurut data master disini ada data lokasi buku terus data buku data anggota Oke kita akan coba lihat di data lokasi nah inilah untuk data lokasi nanti untuk penginputan datanya disini Oke selesai next kita ke data buku nah ini untuk data buku ya teman-teman terus juga kita ke data anggota nah nanti untuk penginputan data anggota disini dan setelah kita inputkan nanti akan hasilnya seperti ini 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 ada beberapa contoh yang sudah diinputkan Oke next kita ke data transaksi nah ini untuk data transaksi ya teman-teman disini ada tabel tambah data terus disini ada tabel judul nis nama tanggal pinjam tanggal kembali status terlambat aksi terus disini bisa kembali dan perpanjang dan nanti kalau misalkan inputan datanya masih banyak nanti akan next time kesini ya Oke next kita kita ke data pengguna dan inilah untuk data pengguna nanti teman-teman bisa disini gunanya bisa menambahkan si user ya jadi siapa saja yang bisa login ke sistem ini nanti bisa di setnya disini ini contoh data yang sudah saya inputkan Oke kita masuk ke data laporan disini adalah toh laporan buku laporan anggota dan transaksi Oke kita klik saja laporan buku nah ini nanti bisa di set untuk tanggalnya tanggal berapa ya sini kalau misalkan mau mencek atau melihat laporan-laporan baik perminggu perbulan atau per tahun misalkan untuk mau dicetak bisa langsung cetak dan bisa dicetak semuanya Oke itu untuk latar laporan buku data laporan anggota tidak jauh sama ya nanti teman-teman seperti ini nah ini Oke kita laporan transaksi nah ini untuk laporan transaksi juga sama ya jadi tanggalnya berapa nanti bisa di di track disini dan kita bisa print seperti itu Oke dan di pertemuan kali ini untuk pembahasan tentang aplikasi perpustakaan saya cukupkan sekian mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua Sekali lagi yang masih berkunjung baru berkunjung di channel ini silahkan teman-teman klik berlangganan atau klik subscribe ya agar channel ini makin berkembang dan saya semangat lagi untuk membuat video-video dan membuat konten-konten buat teman-teman semua dan jika ada yang mau request tentang membuat aplikasi apa silahkan teman-teman klik saja jatuhkan di kolom komentar Oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati